Intro Ribuan masa menggelar aksi demo di depan pendopo Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah pada selasa lalu menuntut penjabat bupati untuk segera melantik 57 kepala desa terpilih. Namun dari aksi demo tersebut, sebanyak 2 polisi terluka dan 10 masyarakat sipil mengalami sesak nafas akibat gas air mata. Aksi demo tersebut dipicu karena para pendukung KADES kecewa terhadap PJ Bupati Banjarnegara yang menunda pelantikan 57 KADES terpilih yang didasarkan dari surat edaran Mendagri terkait penundaan pelantikan KADES terpilih. Mendagri meminta PJ Bupati melakukan proses perpanjangan KADES selama 2 tahun sesuai dengan disahkannya Undang-Undang Desa. Masa yang datang melakukan demo yang mengakibatkan kericuhan hingga merusak pintu gerbang dan pot bunga yang berada di alun-alun Banjarnegara. Padahal pihak kepolisian Resor Banjarnegara sudah melakukan pengamanan masa sesuai dengan peraturan Kapolri tentang pengendalian masa. Selain itu, pihaknya juga melakukan tindakan terukur karena masa sudah merobohkan pagar masuk pendopo. Bahkan Polres Banjarnegara juga menambah satu kompi dari Brimob, satu kompi dari Dalmas Polda, serta bantuan aparat kepolisian dari Polres Purbalingga dan Banyumas. Setelah melakukan mediasi, akhirnya PJ Bupati Banjarnegara menerbitkan SK perihal 57 KADES terpilih yang nantinya akan langsung terpilih setelah 2 tahun tanpa melalui pemilihan. Dari Banjarnegara Jawa Tengah, Kristiawanto, AdiTV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!